Intro Waksana tugas Gubernur Jambi Fahrori Umar pada Sabtu malam bertempat di Balrung Swiss Bell Hotel menghadiri pelantikan keluarga alumni Universitas Gajah Mada atau Kagama Jambi yang dilantik langsung oleh Ketua Umum Kagama Pusat sekaligus Gubernur Jawa Tengah Genjar Pranowo. Ditetapkan sebagai Ketua Kagama Jambi, Patri Suandri. Pelantikan disertai penyerahan bendera Pataka Kagama kepada Ketua Terpilih serta penyematan PIN kepada jajaran pengurus dan penandatanganan berita acara pelantikan. Universitas Gajah Mada atau UGM Yogyakarta merupakan perguruan tinggi tertua di Indonesia berdiri sejak tanggal 19 Desember 1949. Hulusan alumni UGM telah tersebar ke seluruh Indonesia, bahkan dunia. Gagasan membentuk organisasi persatuan para alumni UGM timbul sejak tahun 1956 melalui berbagai musyawarah. Dari berbagai musyawarah tersebut pada tanggal 18 Desember 1958 di Yogyakarta lahirlah keluarga alumni Universitas Gajah Mada yang disingkat Kagama sebagai wadah organisasi para alumni UGM. Realte Gubernur Fahrori Umar menyampaikan ucapan selamat kepada pengurus keluarga alumni Kagama Jambi periode 2018-2023. Fahrori berharap Kagama Jambi dapat memberikan inovasi kreativitas serta ide-ide cemerlang untuk diaplikasikan sangatlah nyata dinantikan, khususnya untuk pembangunan dan majunya Provinsi Jambi. Kita sangat bangga dan sangat menyenangkan alumni-alumni atau yang mahasiswa-mahasiswa dulu itu ya. Sekarang sudah ada yang profesor, doktor, banyak-banyak. Jadi oleh karena itu, bahkan tadi kita disebutkan oleh Bapak Gubernur kita di Jawa Teng, di Bawang Tengah. Nah, jadi apa ya, istilahnya itu di Jambi, larikan sudah disebut juga oleh beliau, kita tadi itu pasal senang hati kita ya. Nah, tinggal lagi nanti, apa namanya, untuk kerjasama. Jadi saling menjari kita dalam persatuan-persatuan ini tadi, PP Kagama itu, dia saling isi-mengisi, saling mengingatkan. Jambi, Nurani Ulang Sari, Triberata TV. Salam, Triberata. Sampai jumpa di video selanjutnya.